Nah biasanya ARMY itu punya yang namanya ini Ini namanya light stick Jadi rata-rata artis-artis itu punya light stick sendiri Mereka gak melulu tentang lagu yang cinta-cintaan gitu mbak Jadi ternyata di tiap lagu mereka itu selalu ada ceritanya Dan ceritanya itu juga memang tidak melulu tentang cinta-cintaan antara cia sama cowok Jadi banyak juga yang kayak nilai-nilai sosial Seperti kayak misalnya kita diajarin untuk bagaimana kita mencitai diri kita sendiri dulu Kalau kita gak nyaman kita mana mungkin bisa melanjutkan pekerjaan kita ya Tapi di KMO itu bener-bener kayaknya kekeluargaan banget Setiap orang memiliki kesenangan yang membawa manfaat bagi dirinya maupun orang sekitar Menjadi bermanfaat bukan soal hal-hal yang terkesan formal Candaan bahkan sekedar sapaan pun bisa membawa berkah untuk sekelompok orang Lah aku mau nyapa nih langsung ya Dokter Nuka Erlina spesialis mata Dimana dokter Nuka ini termasuk salah satu dokter dari E-Link Group Yang berpraktek di NAC, di National Eye Center, di RSI Hasana Mojokerto, RSI Arofa Mojosari Mojokerto juga Oke, halo dokter Nuka, anjeng hai saya Anjeng Apa kabar dokter Nuka? Baik alhamdulillah, Mbak Tiara gimana kabarnya? Baik-baik Kayaknya excited banget nih Iya excited Coba aku lihat ini Masya Allah dokter Nuka Aku suka banget sama Korea juga nih Ini apa nih dok? Boleh gak ceritain aku ini apa nih? Buat poj-poj Itu sebenernya multifungsi ya Bisa buat apa aja Kalau sesi mungkin buat tempatmu kena bisa Mau tempat make up juga bisa gitu Oh my god Dokter, ini kan aku tau nih udah stalking-stalking juga Udah backgroundnya juga aku udah tau nih Kalau dokter Nuka tuh suka sama BTS Nah ini sebenernya sejak kapan sih dokter Nuka ini suka sama BTS? Oke jadi sebenernya tuh pertama kali suka sama BTS juga Nyempelung ya Mbak ya Gak tau sama sekali tentang Kpopers itu apa Sebetulnya sejak saya masih pendidikan di Dulu waktu pendidikan dokter spesialis mata Itu pernah denger-dengger aja Jaman-jamannya Suju, Exo itu Tapi ya udah sekedar tau gitu aja Cuman gak yang mempelajari lebih dalam gitu Enggak Kemudian saya kebetulan punya anak perempuan Dia sekarang kelas 2 SMP Dulu waktu awal-awal Dia memperkenalkan ke saya tentang dunia perkepopan ini Itu dia mungkin kurang lebih kelas 5 mau ke kelas 6 Mungkin sekitar 2019 lah ya Nah dia tuh kebetulan hobinya ngedance Tiap hari dia setel Youtube di ruang keluarga Dan kita semua pun otomatis jadi Mau gak mau kita nonton lah ya Mbak ya Oh iya aku sempet juga stalking deh Kayaknya ada yang awal itu kan Jadi dia itu Dan yang diputar sama dia terus menerus itu Itu lagu-lagunya BTS yang awal-awal Kayak yang sekitar 2017 lah ya Kayak Mic Drop Terus Boys With Love Kayak gitu-gitu Jadi lama-lama kita mau gak mau jadi nanya ya Awal-awalnya gini Kita gini Yang ini namanya siapa deh Kalau ini yang namanya siapa deh Nah kalau dulu waktu kita belum cinta sama mereka Ya cinta Itu kita menurut kita Kayaknya orang Korea tuh wajahnya sama semua ya Jadi antara satu dengan Iya kalau gak tau emang kayak gitu kan Mesti selalu kok sama semua Tapi banyak yang suka Mesti kayak gitu sih dong Jujur lah aku juga kayak gitu Mesti gigitin sama orang Jadi waktu itu dia Yang ini namanya Kim Sojin bunda Terus menurutku kan yang Jin sama JK Itu kan hampir sama ya mukanya ya Nah tapi lama-lama Akhirnya kita kan bisa Ngenalin mereka ya Dan ternyata lagu-lagunya kok enak Terus lama-lama kita ya Brosing-brosing sendiri Kayak gitu Spotify Kayak gitu kan Searchnya sendiri Dan ternyata Mereka gak melulu Tentang lagu yang cinta-cintaan gitu Mbak Jadi ternyata Di tiap lagu mereka itu Selalu ada ceritanya Dan ceritanya itu juga tidak Memang tidak melulu tentang Cinta-cintaan antara JK sama cowok Jadi banyak juga yang kayak Nilai-nilai sosial Seperti kayak misalnya Kita diajarin untuk bagaimana Kita mencitai diri kita sendiri dulu Benar-benar Nah jadi kita Jadi supaya Anak-anak muda zaman sekarang Yang suka insecure lah ya Gen Z Kayak gitu-gitu kan Mereka kan kayak gitu ya Jadi Mereka lewat lagunya Mereka Meng-encourage kita Untuk gimana sih Caranya mencintai dirimu sendiri Jangan Bukan Bukan jangan peduli Kata-kata orang lain Bukan ya Tapi Kita Kita harus Kembali dulu Kedalam diri kita Kamu harus mencintai dirimu dulu Supaya nanti kamu keluarnya Juga bisa Enak gitu Kamu gak jadi Orang lain Kamu gak harus jadi orang lain Atau kamu gak perlu Meniru orang lain Agar kamu Dianggap keberadaannya Seperti itu Jadi Menurut kita Jadi menurut kita Plus dong buat BTS Jadi menurut Menurut saya Memang Banyak sisi positifnya ya Kemudian ada juga yang Lagu yang Dulu di Korea itu Saya lupa tahun berapa 2014-2015 Ada Tragedi yang Kapal Sewol Yang Yang tenggelam itu Yang membawa Murid-murid SMP Berapa ratus Itu kan tenggelam Terus kan harinya mereka Juga menciptakan lagu itu Untuk Para korban itu Kayak gitu Jadi menurut saya Bener-bener mereka Menyentuh kita Gak dari Asal nyanyi Asal ngedance aja ya Tapi Bener-bener Nyentuh dari Segi yang lain juga ada Kayak gitu sih mbak Iya bener Menginspirasi banget Aku juga pernah baca Maksudnya pernah Searching juga kan BTS itu Ternyata Mereka itu Juga Kayak awal karirnya Itu kan emang Susah banget kan Nah ya betul Sebelum terkenalkan Sampai ini aku udah Konser awal nih Sampai kayak gitu kan Sampai aku Oh my god Ternyata gini ya Sampai perjokan Emang dia Pantes gitu gak sih dong Untuk mendapatkan Ya bener Jadi Itu kita kayak Belajar dari mereka ya Jadi Jangan takut untuk bermimpi Nah itu Memang mereka kan Kayaknya kita sekarang Yang baru-baru Suka K-pop Kayak saya Dua atau tiga tahun ini Tahunya kan mereka Udah hidup enak Waduh jadi Brand Elvin Apa dan lain-lain Yang Yang udah mentering-mentering lah Tapi kan Kita harus lihat Dulu juga ya Sejarahnya mereka dulu Waktu awal-awal Kebentuk 2013 Mereka di dorm Atau asrama Yang kecil banget Yang Satu kamar Untuk Oh-oh Perjuangannya tuh Bener-bener Terharu banget Sampai bisa besar Kayak gitu Aku sampe Ya Allah Bener-bener Super Pokoknya BTS Aku juga suka sih dok Maksudnya Lagunya juga enak-enak Aku dengernya itu Jungkok Lagu RM yang baru juga Tentang itu kan Tentang kayak Mental gitu gak sih Maksudnya Menyemangati kita juga Betul-betul Eh tolong playlist ya Nanti lagu RM yang baru Tolong ya Cari Selain BTS Ada gak dok Maksudnya yang Kemarin kan aku juga Sempet itu Dokter juga Lihat Yang darari Apa sih Treasure Treasure Sebenernya bukan Bukan fandomnya Treasure sih mbak Cuman itu Yaitu Mintil anak aja Sebenernya Kalau yang cowok-cowok sih Lebih ke paling ini Memang BTS ya Kalau MJ mungkin Blackpink lah ya Tapi Kembali lagi Kayaknya Mershnya juga Aku gak sebanyak ini Kalau Blackpink Tetep Nomor satu BTS Dok Ini album apa dok Tolong jelaskan dok Saya dok Itu album BTS Yang mana Sebenernya banyak sih mbak Ini yang Oh yang DNA Jadi gak Gak semuanya saya bawa Iya Kalau semua saya bawa Kayaknya meja ini gak cukup mbak Gok gok Dahl 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 Oke Betul Ini nih yang Army harus Oh ya mungkin Para pemirsa Mungkin belum ada yang tau Jadi namanya Kalau di K-pop itu Masing-masing Group Girl group Atau boy group Ada Namanya fandomnya Masing-masing Masing-masing ya Kalau BTS itu Namanya Army Silahkan Dijeritakan Kemirsa dok Apa namanya Fan dari BTS Fandomnya Jadi namanya Fandomnya BTS itu Namanya Army Kalau Blackpink Itu namanya Blink Blink Jadi dua-duanya Itu yang paling gede Menurut saya ya Dan mungkin Yang paling ditakuti Mungkin Army ya Nah Biasanya Army itu Punya yang namanya ini Ini namanya Lightstick Jadi Rata-rata Artis-artis itu Punya Lightstick Sendiri BTS bentuknya Kayak gini Blink ada lagi Yang bentuknya Kayak palu Ada ujung-ujungnya Ada bentuk hatinya Nah kayak gitu Ini kalau untuk konser Biasanya nanti ada Di aplikasi HP Itu ada Ada pilihannya Concert mode Atau Apa namanya Apa ya Satunya lupa saya Nah itu kalau Kan mungkin Mbak Tiara pernah lihat Pas konsernya BTS Kenapa mereka lampunya bisa Bareng ungu Bareng hijau Bareng-bareng abang Atau Kadang-kadang Apa namanya Ada tulisan Army gitu Dibentuk dari ini Karena Yaitu mereka Waktu sebelum masuk konser Mereka Apa namanya Ngeklik di HP Yang namanya Konsert mode Seperti itu Tapi emang Fennya kuat sih Adok Ajari Saya Fenchen dari Army Dari BTS Aku pernah sih Diajarin temen aku Kim Namjun Kim Sojin Kim Yung Gi Jang Ho So Park Ji Min Kim Taehyung Jan Jungko BTS Aduh Aduh Gitu Mbak Aku boleh pinjem gak dok? Boleh Boleh silahkan Silahkan Mbak Tiara Biasnya siapa nih? Oh iya Bagi yang belum tau Bias itu adalah Di Bias adalah Idol yang paling disuka Iya betul Idol siapa yang paling disuka Di grup itu Biasnya sih tertentu Mbak Tiara siapa nih? Kalau aku Kim Taehyung Kalau dokter aku siapa? Kim Sojin Worldwide handsome Yang barusan pergi Wamil ya Iya Aku sedih Sama aku juga sedih Habis ini Habis ini siapa ya dok ya? Mungkin habis ini Kayaknya sih Harusnya kalau dari umur Suga ya Suga Singer disana Kemudian Dia dipakai juga sama Apa namanya Artis-artis Apa Bule juga ya Jadi gak lokal Korea aja Gitu Keren banget Emang kalau pas ngarep itu Dia keren banget Aku gak bisa niru ini Tapi aku Sangat-sangat Keren gitu ya Dokter Ini apa dokter? Yang mana? Yang ini nih Oh yang hitam ini? Yang hitam ini adalah Tempat atau kotaknya Si ini Lightstick Oh iya Yes Tapi tidak legend Ya bener nih Kapan dia BTS kesini ya? Kan kemarin Korea tuh Yet to come ya Kalau gak salah Dokter tuh kan gak liat ya Iya Aku udah ikut travelnya mbak Udah ikut travelnya Undiannya Cuman aku gak dapet Gak dapet Belum rejeki mbak Tapi temen-temennya dokter Ini ada? Ya ada Ada yang berangkat kesana Mereka adalah orang-orang yang beruntung Iya gratis gak sih Kalau gak salah? Bener-bener gratis Bener-bener gratis Jadi Jadi kalau Apa namanya Member Apa namanya Kita Di aplikasi tuh Namanya Weverse ya mbak ya Kita kan jadi Apa namanya Jadi Membernya itu Nah itu disitu ada Kayak rafflenya ada undiannya Kayak gitu Itu nanti diundi Dan undiannya bener-bener Di seluruh dunia Jadi ada Dari negara manapun Bisa kena banyak loh Apa Indomie Indomie tuh Indonesian Army ya Banyak juga yang dapet ternyata Lucu juga ya Namanya Indomie Indonesia Army Oke Dokter Ini aku mau tanya nih Ini kan udah banyak banget ya Maksudnya Apa namanya Mers Mers Ini nih Kira-kira Habisnya berapa ya dok ya Aduh Aduh ini udah Pasti Mahal banget Kalau yang asli Apalagi ya kan Mahal apa gak Sebenernya itu relatif ya Cuman Karena mungkin kita seneng ya mbak ya Jadi Apalagi Kadang-kadang kita ngedapetin Seperti ini juga Gak gampang ya Kadang-kadang kita Pengen itu ternyata sold out Jadi cepet banget mbak Karena Ya tuh ini jualnya Lewat Weverse itu Secara online ya sebenernya Dan kebetulan Di Indonesia ini kan banyak Just tip-just tip Nah Seperti itu Jadi kita Ya daripada kita rempeng lah ya Kita nitip sama mereka Karena mereka sendiri Biasanya sudah punya channel Atau warehouse Di Korea itu sendiri Jadi kayaknya Dapetnya lebih cepat Ya Gitu Memang pengirimannya Memang lama Jadi mungkin bisa 2-3 bulan Karena shipping dan segala macam Seperti itu Kalau habisnya Berapa Ya sudah lah ya Tidak usah disebutkan Uang bisa dicari Ya betul Bisa beli Dok ini kan Besok ada Blackpink ya Nonton gak? Iya Nonton dong Padahal jangan nonton Duduk mana dok? Aku duduk Insya Allah di chat 1 Chat 2 Oke Nanti ketemu disana ya mbak Oke sip Nanti kita foto Kim Jenny Kim Oke Ini udah Kayaknya udah Terlalu larut Di dunia berkipopan Oke Dokter Kalau misalnya ini kan Suka sih kegemarannya Maksudnya Suka banget sama BTS Maksudnya Kipopers Nah Kegemaran ini Ada manfaatnya gak Buat dokter sendiri Atau mungkin bisa Banyak tambah Relasi dari Teman-teman dokter Atau gimana Sebenernya ini Kayak jadi Ngumpulin Teman yang dulu Mungkin Kita udah Less kontak Atau gimana Atau jarang gitu ya Tapi gara-gara BTS ini Kita jadi Wah ngumpul lagi Bikin grup Sampai Bikin grup yang Bener-bener Pecinta BTS Kayak gitu-gitu mbak Jadi Jadi kebetulan Teman-teman saya ini Adalah yang Dulu satu angkatan Sama saya Di kedokteran Kemudian ya Itulah kita Nyatu lagi gara-gara BTS Menernya Seperti itu sih Memang BTS Menyatukan Kalau misalnya Ini kan kemarin Ada gosip Kita harus mengomongkan ini Membicarakan tentang Gosip tentang V dan Jenny Menurut dokter Ini real Atau gosip Mohon maaf Nanti saya tanyakan ya mbak ya Saya tanyakan ke V ya Saya jujur Kalau misalnya saya Tidak setuju dok Karena Kim Tae-yung Hanya untuk Tiara Mbak Tiara mulai halunya Sudah banyak halu ini dok Terlalu banyak kelihatan Oke Apa Oh tanya lagi Dok Ini biasanya dipakai Atau dipajang nih dok Oh dia sejujurnya Ini dipajang Oh dia dipajang Iya ini dipajang Karena saya terlalu sayang Ini untuk Untuk dipakai Karena sebenarnya tumbler Udah banyak sih mbak Jadi yaudahlah ya Pake tumbler yang ada aja Ini untuk dipajang-panjang saja Seperti itu Yang dipakai kayak Ini dipakai Ini dipakai nih Speaker yang Koya itu Oh ini Iya Koya itu kan BT21 nya RM Itu dipakai tuh Itu speaker Jadi kita mau dengerin lagu-lagu Itu bisa nyalain Terus Passport case ini dipakai Nah itu dipakai tuh Itu tak lepas aja Passportnya tadi Terus Lucu ya Lucu Terus Itu kan bisa bikin bedain kita Dari password-passport yang lain tuh Kita Army Terus ini Payung dipakai Cuman sampai sekarang Belum keluar sih ini Saya menunggu hujan Kemudian saya pengen aja Pake payung ini Ini dipakai nih Ini dipakai kalau Pas saya tiktokan Sama anak saya Ini dipakai nih Gitu Ini majalahnya nih Masya Allah Lihat ini Semangat saya Ada banyak sih mbak Sebenernya majalahnya Cuman tadi yang kita bawa Cuman itu aja Gitu Rata-rata sih yang Boleh Boleh Silahkan Silahkan Oke Ini boleh aku cepat gak sih Loh gak bisa nih Boleh aja Oke Bentar ya Keren banget ya Mic drop Ya itu adalah Lagu pertama ku Mengenal BTS itu mbak Aduh keren banget Iya Aduh keren banget itu Apalagi dance breaknya Aduh keren banget ya Enak loh suaranya mbak Tiara Aduh bisa nih kapan-kapan Ayo Lagunya Blackpink ya Go gas Oke Terus abis itu apa lagi ya Duki aku Pulpen Ah iya pulpen Pulpen ini sebenernya Maksud hati ingin ngasih Karena saya Tapi saya Sebenernya takut ya Takut kalau entah pecah Entah ilang Soalnya lumayan ya Iya betul Eh dok ini aku Jelasin dong Ini kan RM tadi Terus ini Namanya Itu Cimi Cimi itu BT21 nya Jimin Kalau ini RJ RJ itu BT21 nya Jin Jin Ya kalau yang ini Cookie yang Pink itu Itu punyanya JK Jungka Kali ini V Itu RJ juga Itu Jin Jin juga Yang V mana dok Gak ada ya Oh gak punya Oh yang V gak tak bawa Yang V tadi tuh Iya Rangga beli Tapi ya Iya dan Gak tak bawa Dia lebih kegantungan kunci Yang fluffy-fluffy gitu deh mbak Ada bulu-bulunya Gitu Empu-empu gitu Lucu Iya lucu banget RSMM Juga Lucu itu juga bisa bikin bedain kita Apa Koper kita dari yang lain Kalau misalnya Kopernya ada yang seragam gitu Ini bisa di Di Iketin disitu Gitu Ini baru Baru dikit mbak Yang tak bawa Aku punya baju juga Kaosnya butter Itu ada Ada Sweaternya Apa In the soup Tau kan In the soup Kipas Kipas Iya kipas angin Eh itu berguna loh mbak Kipas angin itu berguna Untuk Saya sangat bangga Dengan dokter nuka Kipas Mini fan Mini fan Yang elektrik itu Jadi Kalau aku pas Nyuapin anakku Yang nomor 2 Kan masih 4 tahun ya Kan Kalau sunahnya Nabi itu kan kita gak boleh Gak boleh niup Nah akhirnya Berguna Jadi tidak sia-sia Itu barang-barang itu Alhamdulillah Dok Kan Tadi itu gak tau nih ya Harganya Karena aku Percaya bahwasannya Uang itu bisa dicari Tapi kebahagiaan itu Susah Untuk dicari juga ya Jadi kebahagiaan itu perlu Nah aku boleh gak sih Spill sedikit aja Merchant Yang paling mahal Yang dibeli sama dokter nuka Yang ada disini atau gak Enggak gak tak bawa Copper butter Oh Iya aku tau itu Aku juga liat di internet juga Kan Ya itu lucu banget Aku Iya Darganya juga lucu Kok lucu ya Warnanya tuh Terus aku liat darganya Masya Allah Subhanallah Iya lucu banget itu Tapi udah ada berarti Ada tapi gak tak bawa Mbak lupa Warna kuning ya Iya warna kuning ya Butter-buter ginilah Lucu banget itu Eh dokter Besok Pas di Blackpink Dokter nomenya sama siapa Sama anakku lah mbak Sama anak Iya karena dia adalah yang Memperkenalkan ke aku Dunia perkekuan Jadi dia yang berjasa Jadi dia harus kuaca Oke Gak sama temen-temen Jadinya gak Ada temen-temenku Cuman Kita gak bisa duduk Bareng Gak bisa sejajaran Jadi ada yang pencar-pencar gitu deh Tapi BTW Ini udah ada itu gak Nomor kursinya Soalnya dari aku Aku kok belum ya Dugia Wah jangan-jangan Diri mau beli di calo Gak aku gak beli di calo Aku beli di tiket.com Belum kali Belum kali Belum di email kali Iya Dokter beli dimana Gak aku beli di just tip Di just tip Udah ada nomornya Kok udah cepet Kok aku belum Aku sampe Ya ampun ini kok Belum ada kursinya Tapi jadi gak ya Itu sesuai dengan Amal perbuatan Tapi Kira-kira Jadi gak hidup di GBK nanti Kok kayaknya rancu gini Aku takut ini Jangan gak jadi Soalnya memang Semenjak Covidnya juga Mungkin mulai meredah ya Sudah mulai banyak Konser-konser ya Baik itu dari K-pop Maupun dari lokal itu sendiri Karena mungkin Mungkin Musisi-musisi juga kemarin Dua tahun kan Bener-bener berhenti Gak bisa ngapa-ngapa Ini kasihan juga ya Sebetulnya ya Jadi Begitu meredah Mereka juga mulai Ngadain Ngadain konser Disana-sini Kayak Dewa Padi Selang7 Gitu kan juga mulai Raisa juga kayaknya Juga mau di GBK juga kan Mudah-mudahan jadi deh Jangan di Aku nanti sedih Aku udah Sudah Sudah Menunggu Maret Yang mana nih Aku loh Oh iya Ini sebenarnya Gak semuanya Aku beli Jadi beberapa Ada yang pemberian Entah itu kado Ulang tahun Entah itu mereka Habis dari Korea Kemudian mereka ngasih Aku oleh-oleh Seperti ini Gitu Jadi gak semuanya Aku beli sebenarnya sih mbak Jadi ada yang beli Ada yang dikasih Ada yang ulang tahun Karena Atau oleh-oleh gitu Karena mereka tahu Aku penggemar BTS Gitu Jadi ya dibeliin deh Ada yang kayak PC-PC gitu mbak Fotokart-fotokart gitu Mau yang dari kecil Sampai yang gede gitu Iya Gitu Banyak Mbak Isti mau Ada yang charger Untuk di mobil Gak tahu bawa Ada yang speaker Bluetooth yang lebih gede Daripada ini Panjang gitu ada Itu baju-baju Ah banyak mbak Aku iri Aku iri aku bilang Lanjut gak nih dok Boleh Mau apa nih Di luar BTS juga boleh Oke Di luar BTS Oke dok Aku pernah denger nih Kalau dokter Nuka itu Waktu itu Ngelakuin diet ya Maksudnya Oh iya benar Dietnya gimana tuh dok Maksudnya Udah turun berapa kilo Terus habis itu Mau tau dong Tips-tips Buat diet sehat tuh gimana Jadi Habis Ngelahirin anak saya yang kedua Berarti saya Stuck di 63 kilo terus Nah kemudian kan Aduh jelek ya Kalau liat di foto Aduh jelek banget Kayak gini Aduh bulet banget Kayak lemari es dua pintu Terus Sampai anak saya umur berapa ya mbak ya Dua tahunan gitu Udah gak bisa turun-turun Jadi stuck disitu Diet kecil-kecilan Terus turun Mungkin mentok Di 59 lah mbak Gak bisa turun lagi Terus akhirnya Diet Kurang lebih 3 bulan lah ya Turunnya sekitar 9 sampai 10 kilo Jadi ya Seperti biasa sih Sebenernya kita tau kan ya mbak ya Kita tuh Harusnya menghindari gorengan Harusnya menghindari gula Kita sebenernya kan tau kan ya Cuman kita aja yang bandel Kita gak Karena enak dokter Iya benar Karena kita Karena kita lebih ke Aduh kayaknya itu enak Yaudah deh Dietnya besok aja Nah gitu Terus kayak gitu terus ya Diet boleh besok Hashtagnya Jadi kayak gitu mbak Jadi awalnya karena Aku dulunya gak suka air putih Jadi aku lebih suka minuman berasa Nah paling kalau di Apa namanya Kalau di gerai-gerai itu Yang di pinggir-pinggir jalan Selalu ada itu Yang titik-titik mar Titik-titik mar itu Anak aku beli apa Aku juga pengen dong beli apa Pasti aku juga beli itu Sebenernya itu sih Yang bikin Gendut itu ya Gula Gula itu memang harus Kita batasi ya Penting Tetap penting untuk tubuh gula itu Cuman tetap harus kita batasi Memang tidak boleh berlebihan Minyak pun juga seperti itu Kita perlu Tetap perlu Minyak Lemak Kita tetap perlu Tapi memang sebaiknya Tidak berlebihan Seperti itu Terus Olahraga juga Gak olahraga yang Banget-banget Mbak aku Mbak aku Paling cuman Jalan kaki aja Di depan rumah Di teras aja Jalan kaki 30 menit 45 menit Kayak gitu aja Bener-bener jalan kaki Sit up Kalau gak males Kalau males ya enggak Sit upnya juga gak 100 kali mbak Aku cuma 30 kali aja Tapi itu bener-bener Ngefek ya 3 bulan turun 9 atau 10 kilo Itu bener-bener ngefek Jadi Lingkar Perut Turun Lingkar Pinggul Turun Dari 106 Ke 94 Banyak banget turunnya 12 cm Kayaknya aku butuh deh Harus ciet Nanti mentor sama saya ya Oke dong Tapi Berarti makannya tetap Misalnya makan nasi Dan lain apa Dikurannya Makannya satu kali di siang hari Satu kali di siang hari aja Itu nasi Nasi boleh Nasi sebanyak apapun boleh sebenernya Cuman ya itu Ngurangi Yang tidak bersantan Yang Apa Yang goreng-gorengan itu dikurangin Seperti itu Sama yang manis-manis itu gak boleh memang Minuman berasa memang Harus dikurangi Emang itu sih Gulanya tinggi banget Kalau misalnya Ya bener Jadi memang yang paling bagus Emang air putih ya Iya bener Bagus untuk kulit juga Kayak gitu-gitu sih Untuk mata juga Tapi dokter Makan malamnya juga dikurangnya apa enggak Maksudnya kan ada tuh yang Makannya Stop jam 6 Atau stop itu gitu Di awal-awal aku kayak gitu mbak Jadi harus memang Paling malam Jam 6 Kayak gitu mbak Terus Mungkin lama-lama ya Kebiasaan ya dari sekarang Tapi kecuali Kecuali kalau ada Undangan Misalnya apa gitu kan Kita juga enak juga ya Kalau misalnya Nolak Dari pembadan orang itu Makan ya tetap makan Cuma mungkin gak Jangan terlalu berlebihan Seperti itu sih Gitu Kalau gitu Dokter pake itu gak Suplemen-suplemen tertentu Buat ngurusin Atau cuma Oh sempet Sempet pake suplemen itu Ngaruh juga sih mbak Cuman ada orang yang pake suplemen yang sama Di dia gak ngaruh Mungkin itu kurang Now way to nya Bener Suplemen apa dong Kayak susu-susu itu biasa Apa namanya Sponsor tolong di Tid gitu ya Ya semacam itu Tapi bukan itu Oh bukan itu Iya gitu Oke-hati Jadi kan sayang ya Kalau kita udah beli barang gitu kan Aduh sayang kalau gak dipake Ya udah pasti kita konsumsi Dan kalau kita ingat-ingat Aduh harganya segitu Aduh sayang Jadi marilah kita telan Pilih itu Sambil now way to Dan olahraga Nomor satu itu Nomor satu sebenernya niat Dan konsistensi ya Gitu kan Apa namanya Kita mungkin ngeliatnya Aduh kok Satu minggu kok Turunnya cuman segini ya Kok cuma 0,2 kilo 0,2 kilo kan Kayaknya dikit ya mbak ya Cuman kalau misalnya itu Kita istikomah Bener-bener istikomah Memang turunnya itu Memang gak Yang instan itu Itu kan gak bagus mbak Semua yang instan Itu kan gak baik Tambah takut Nakutin gitu kan Mendingan pelan-pelan Tapi konstan Dan konstan Seperti itu Nanti memang hasilnya itu Memang di akhir Baru kita Wah iya ternyata Jadi kebesaran semua mbak Baju kudu Senang banget itu Jadi ada alasan Untuk beli baju Ayo Tiara dan Esti Pasti bisa Yes Semangat 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 teman-teman yang diken Tapi aku juga pernah sih dok Maksudnya Kayak gitu Maksudnya Tapi gak konsisten pada akhirnya Kayak jalan pagi Dan lain-lain Emang kalau Dilihat dihitung itu Tiap pagi Emang aku kan Ini nimbang Emang turun Kayak setengah kilo Setengah kilo gitu Ya gak Banyak Cuma ngaruh banget Naik Tapi enak Di badan tuh Lebih enteng gitu kan Menjadinya Terus abis itu gak konsisten lagi Soalnya Ngantuk Kalau pagi-pagi ngantuk Udah jadi males Tapi ini Dokter Nuka termasuk Menginspirasi kita loh Bahwasannya Diet itu maksudnya Untuk Diet untuk Sehat ya dok Jadi Menjadi langsing Toramping itu bonus ya Tapi sebenarnya Tujuan pertama itu Sehat ya Karena kalau misalnya Ternyata kita Overweight itu kan Pasti nanti akan Timbulnya Penyakitnya Kemana-mana gitu Yang jantung koroner lah Yang nanti Bisa jadi stroke lah Karena bagaimanapun Bunuh darah Nanti Waduh Penimbunan lemak Disitu Nah Orang-orang yang terkena Infarkt miokard Atau serangan jantung Itu sebetulnya itu Awalnya dari situ mbak Jadi karena ada Seperti penimbunan lemak Di buluh darahnya Kita jadi ngomongin Penyakit jantung Penyakit jantung Terus itu Merepat-merepat Ke penyakit mata Dari mata turun ke jantung Dari mata turun ke jantung Jadi cinta dong Duk-duk-duk Oke Oke Gitu ya teman-teman Tips Sufru tips dari Dokter Nuka Untuk diet Untuk konsistensi Benar dokter Nuka gitu ya Istikomah Istikomah Kalau lihat dokter Nuka Itu emang kayak Lebih itu sih ya Maksudnya kan ada foto di pajang gitu ya Sama sekarang emang Lebih kecil banget Yang foto di klinik itu Yang foto di klinik itu Aku masih berapa kilo Yang lalu ya mbak Ya mungkin itu aku masih 60an mungkin Ya Sekarang berapa dok Sekarang 49 49 Oh my god So good Semangat mbak Tiara mau diet Mbak Isti Temenin Tiara diet ya Jangan makan es terus ya Ros Aneng juga tuh perutnya Oke 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 Kita lanjut nih Ini kan udah dari Kipopers Dari Gimana healthy life nya Dokter Nuka Lanjutin nih Gimana sebenernya Ada gak sih Dari Apa namanya Perjalanan hidup Dari dokter Nuka sendiri Dari kecil Sampai besar Dari udah Memiliki suami Memiliki anak Dan lainnya Itu Paling menarik Pengalamannya yang Dimana dok Boleh cerita sedikit gak Sharing-sharing Sama temen-temen Bersa Saling menarik Apa ya Banyak sih mbak Kayaknya mbak Kalo nilai menarik Apa ya Gak bisa disebutin Satu-satunya banyak banget Soalnya Oke Sebutkan salah satu aja dah Contoh Example Mungkin pengalaman Menarik yang Mungkin gak pernah Saya lupakan ya Saya gabung di Ailing Dulu kan sebutannya Bukan Ailing ya Dulu hanya KMU Iya KMU Dulu awalnya Isang-isang sebenernya Saya tanya Sama teman saya Yang juga ada di KMU Namanya dokter Irma Teman-teman disini Mungkin dokter Irma ya Panggilnya Oh dokter Irma Suryani Iya betul Kan Kita dulu kan Teman FK satu angkatan Kemudian kan di PBDS Mata bareng Kemudian saya tanya Saya awalnya Cuma nanya aja Kamu kurs di Di KMU Kurs Veko gak Kayak gitu Terus dari situlah Terus dokter Irma bilang Kamu gak gabung disini Gitu Terus lanjut deh Dari dokter Ui Dari pak Rusli Kemudian Lanjut Menghubungi saya Begitu Terus kemudian Kesan pertama kali Pada saya Memasuki klinik KMU Yang digersi kan Pusatnya kan digersi ya Memang Begitu masuk Orangnya beda Jadi Menurut saya Nakasnya Kan yang awal Pertama menerima kita kan adalah Front office dan perawatnya ya Itu jujur ya Ini bukan karena saya ini ya Bukan karena saya orang KMU ya Tapi memang benar Perat-peratnya semuanya ramah Semua ramah Jadi itu dari situ Saya merasa Ada tempat gimana ya Yang se-welcome ini ya Kayaknya gak ada deh Itu benar-benar ramah semua mbak Padahal mereka belum kenal saya Belum tau saya siapa Maksudnya ini dokter atau apa Kan gak tau mbak Kan bisa aja aku pasien Itu benar-benar yang ramah banget Gak dibuat-buat ya Tapi ramahnya ya Itu benar-benar tulus Itu yang Itu yang benar-benar Kan aku jadi pengen nangis Tolong tisu Tisu-tisu Tolong teman-teman Tisu ada gak Itu yang Benar-benar bikin aku Apa ya Kalau kita mau Memasuki Suatu tempat Kita kan harus Nyaman dulu ya mbak ya Iya benar banget Kalau kita gak nyaman Kita mana mungkin Bisa Melanjutkan pekerjaan kita ya Tapi di KMU itu benar-benar Kayaknya Kekeluargaan banget Iya emang benar kekeluarga Kekeluarga bonnya Benar-benar kuat gitu ya Jadi kayak keluarga nomor dua Setelah keluarga inti kita Jadi menurut saya gitu sih Sebentar dokter Kita ambilkan tisu dulu Jadi itu sih mbak Menurutku itu Salah satu yang Gak bisa aku lupain itu sih mbak Kayaknya Emang dokter nukain nih teman-teman Memang dokter udah Join Sama Ayling Permisi dokter ya Sejak 2016 Cukup lama ya dokter ya 2016 bulan Apa ya Oktober Kalau gak salah Dimana banyak perjalanannya panjang Terus habis itu banyak juga aktivitas yang sama-sama Teman-teman dan sama-sama dokter mata juga Ada banyak-banyak kegiatan yang memang Apa namanya Buat Bermanfaat gitu Bagi kita Bagi kehilangan kita Ya dokter ya Karena jujur Di tempat ini Mungkin Yang tidak kita Yang tidak selalu kita dapatkan Di tempat lain ya mbak ya Jadi Tidak hanya kita Mengurus tentang Antara dokter sama pasien saja Tapi Disini kita juga Melakukan Baksos Bakti sosial Jadi dimana itu Operasi katarah gratis Kemudian pemberian gacamata gratis Yang mungkin Beberapa klinik juga mungkin Melakukan itu Tapi bener-bener Insya Allah Di KMO ini Yang seperti itu Itu bener-bener yang Kontinu gitu lho mbak Jadi gak hanya Profit-profit aja gitu Enggak Cuman Sisi sosialnya itu ada Kemudian juga ada Sisi edunya itu juga Disini Kami dokter mata disini Itu memang bener-bener Niatnya untuk Sharing ilmu Ke dokter mata lain gitu Jadi kalau misalnya Ada pelatihan apa Atau ada simposium Seminar apa Workshop apa Kita ingin mengadakan Seperti itu rutin gitu Dan Alhamdulillah Sampai sekarang KMO udah Berkali-kali ya Mengadakan seperti Basic Veko Workshop Kemudian Kemarin hari Minggu ya mbak ya Kita Clown Lens Ya Clown Lens Kedera Implant Iya kayak gitu Dan menariknya disini Setiap kali Klinik Mata Utama ini Bikin event Atau Apa Atau Ailing ini bikin event Itu cepat banget mbak Sold outnya Iya udah ada Waiting list Mesti sehari Dishare gitu Langsung udah Full kuota Kemarin juga gitu Kelowensinya Temanku yang bilang gini Kok aku gak tau Kok gak dikasih tau Loh sudah kan Sudah ini Tapi sudah full Oh ya gitu ya Maaf ya Kayak gitu Jadi akhirnya jadi waiting list Ntar aku pokoknya Kalau kayak mau Ngadain acara lagi Aku dikasih tau ya Kayak gitu mbak Jadi banyak yang Nitip-nitip gitu lah Uplos dong Buat Ailing Dokter Nuke Dokter Nuke ini juga Salah satu yang Biasanya Paniknya tersibuk ya Paniknya tersibuk Sukanya menyibukkan diri Memang Tapi proud banget sama dokter Nuke Keren Inspirasi teman-teman Oke 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 Oh ini kan besok ada di Bawendo Kan ada yang Baksos Bawendo Itu kan katanya dokter Kemarin ada infonya dokter Uyi Bahwa dokter Nuke ikut Itu gimana dok? Ya mbak Kayaknya gak bisa ikut nih mbak Iya karena gak bisa Ditinggal juga Iya karena Rumah sakit Karena Karena sibuk Iya mungkin next Baksos Insya Allah Aku doain ya Pengen ikut banget Iya pengen banget ikut Baksos Sekalian jalan-jalan Betul Belum pernah aku kebawendo Belum pernah kebawendo ya Oke 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 dokter Kalau ini kan udah pengalaman Tadi udah cerita sih Tentang lika-liku Di Gimana gabung di Eiling disini Boleh gak aku sedikit Minta tolong buat dokter Untuk para pemirsa di rumah Ini Bikin pesan yang Buat menyentuh Buat Dari itu Apa namanya rangkuman Dari kisah hidupnya gitu Aduh apa ya Apa ya Mungkin Kalau di Rangkum ya Dari yang BTS Dan cerita kita tadi Bahwa Jangan takut untuk bermimpi Nah itu ya Jangan pernah takut untuk bermimpi Jadi Cita-citanya Setinggi apapun Jangan Jangan mikir Aduh kayaknya gak mungkin deh Oh siapa bilang Itu tetap aja mungkin Sama seperti Orang mau Berangkat umroh atau haji Jangan pernah memikirkan Aduh tapi aku gak punya uang Kayaknya aku gak bisa Gak mungkin deh aku kesana Oh gak Yang namanya rejeki itu Sudah ada Yang mengatur Sudah ada waktunya Jadi kalau misalnya Bisa aja kita Umroh atau naik haji Bukan dari uang kita Tapi misalnya kita dapet dari Diari-dari kantor kita Dari misalnya undian Undian mie instan Dapet kan ada aja mbak Bisa aja Undian dari uang Kayak gitu kan bisa aja Tetap aja ada Atau diari tetangga kita Yang oh itu kayaknya Anu deh Apa namanya Kayaknya umroh aja deh Bareng aku bisa aja Jadi pokoknya jangan pernah Takut atau berhenti Untuk bermimpi Kayaknya gitu deh Dr. Nuka Erlina Spesial Jangan mimpi aja ya Tapi harus berusaha Action Iya Harus action teman-teman Jangan mimpi Action Berusaha dan berdoa itu Tetap harus ya Karena kita kalau cuman Mimpi dan berdoa aja Tetap aja Gak ada hasilnya Nanti tetap harus berusaha Gitu Ya Oke Proud Proud Oke Oke dokter Itu kan peseni Kalau Menurut dokter Nuka sendiri Apa sih kebahagiaan itu? Kalau Kalau untuk saya ya Kebahagiaan itu Di saat Orang lain bahagia Karena kita Itu yang saya suka Itu Jadi Bahagia itu Tidak melulut tentang materi Ya mbak ya Jadi misalnya Kita Berkunjung Atau silaturahmi Ke saudara kita Yang jauh Dimana dia Gak bisa ke Kita Karena mungkin Terhalang karena Jauh transportnya Bagaimana Kayak gimana Tapi di saat kita Bisa berkunjung ke mereka Itu mereka bisa Senang banget Itu Wajah mereka Yang senang Karena dengan Kedatangan kita Itu udah bikin Kita senang banget Jadi Memang kebahagiaan itu Gak melulu materi Ya mungkin materi Salah satunya ya Cuman Dengan melihat Mereka bahagia Karena kita Itu udah Itu sudah Menurut saya Kebahagiaan tersendiri Untuk kita Untuk saya Gitu Oke Mbak Tiara mungkin Butuh tisu Tiara strong woman Dokter Tiara strong Oke Ngobrol apa lagi ya Dari Perjalanan hidup Tentang kebahagiaan Makanan favorit mungkin Makanan favorit Oh iya Apa Jajamion Anjengaseo Kalau makanan favorit Tertentu sih gak ada ya Tapi mungkin yang standar Yang semua perempuan Pasti suka ya Bakso mbak Dokter lu ke favorit baksonya Dimana nih Oh ada nih mbak Yang digerit Cak Nanu tuh enak Cak Nanu enak Tolong Cak Nanu Kalau mendengar saya Tolong saya di endorse Endorse dokter lu ke Tapi ada lagi yang lebih enak Oh dimana itu mbak Itu di ini Di apa namanya Wah tolong di endorse juga Pak siapa ya Lupa namanya Waduh gak jadi di endorse Bakso Tapi jangan tanya Aku suka Masak apa Aku gak bisa masak mbak Aku cuma biasanya masak air Masak minstan ya Saya tinggal menikmati saja Gak apa-apa dokter Gak apa-apa Karena saya ingin Bagi-bagi rejeki Untuk bapak Bapak gojek Go food itu ya Salah satu quotes lagi Dari dokter Nuka Bagi-bagi rejeki aja Buat perempuan-perempuan Di sana Yang gak suka masak Gak apa-apa Bagi-bagi rejeki Buat bapak gojek Sama grab Oke Terang aja wanita-wita Di sana yang tidak bisa masak Kamu tetap Punya value tersendiri Ah Sarangin Ayo dokter kita bilang Sarangin Sarangin Oke dokter Kayaknya waktu kita udah Cukup ya dokter ya Kayaknya baru 2 menit aja Kita ngomong Ini belum selesai juga Kayaknya harus nunggu Blackpink konser ini Blackpink konser Oke dokter nanti Jangan lupa ya Nanti kita harus foto Di Blackpink dokter Oke kita ketemu ya Nanti dokter ya Di konser Blackpink Oke teman-teman Kita tutup ya Dari obrolan menarik ini Mungkin dari pendengar Sama pemirsa yang ada di rumah Bisa menarik kesimpulan ya Sendiri Dari podcast dokter Nuka ini Memang sangat menginspirasi Dari Gimana cara untuk Apa namanya Mendefinisikan kebahagiaan Gimana caranya Untuk Sebenarnya Mengertikan definisi nyaman Dalam bekerja Itu kayak gimana Terus habis itu Ini nih Paling penting Uang bisa dicari Tapi kebahagiaan itu Susah didapat teman-teman Oke Jangan Jangan pikirkan nominal Oke Oke teman-teman Aku mau terima kasih banyak Sama dokter Nuka Terima kasih juga Udah diundang Mbak Tiara Karena udah nemenin Di operasi ini Obrolan penuh inspirasi Aku sampe lupa loh Saking excitednya Karena ada Mereksan ini Sampe lupa openingnya Operasi itu apa Obrolan penuh inspirasi Maaf ya Yang edit maaf ya Maaf banget Kita akhiri juga Podcast untuk hari ini Dan jangan lupa Subscribe youtube Ailing group Dan saksikan kisah inspiratif Dan toko-toko lainnya Bersama operasi Sampai jumpa